selamat menikmati Malaikat tak makan gaji namun demikian apa yang disebut oleh Tuan Ibrahim Tuan Man itu mendapat balasan serta merta hukum karma serta merta apabila netizen mula mengungkit perkara-perkara berkait dengan Presiden PAS sendiri yaitu Tuan Haji Hadi Awang. Mereka kata lebih mulia tak ambil gaji daripada ambil gaji-gaji buta kata mereka. Lihat saja kata netizen berapa ramai ahli parlimen tidak pedulilah di dalam pembangkang ataupun kerajaan yang seringkali dikaitkan dilihat makan gaji buta tak hadir Dewan Parlimen tapi yang paling disebut oleh netizen ialah Presiden Hadi Awang juga Muhyiddin Yassin dua peribadi pembangkang ini individu yang menjadi orang besar dalam pembangkang telah dilihat sebagai antara yang paling kerap tak hadir di parlimen mereka persoalkan kenapa Tuan Ibrahim Tuan Man tidak pula mempersoalkan tidak pula membangkitkan isu pemimpin yang tidak hadir parlimen bukankah itu adalah perkara yang lebih teruk dan bukankah perbuatan tidak ambil gaji itu adalah patut dipuji dan patut ditiru oleh ahli parlimen bukankah Tuan Ibrahim Tuan Man sepatutnya bukan memalukan Anwar Ibrahim tetapi sepatutnya beliau mengambil inisiatif meniru perbuatan itu mengurangkan gaji membantu rakyat di luar yang dalam kesusahan Tuan Ibrahim Tuan Man PAS Perikatan Nasional seringkali memainkan naratif kononnya hidup rakyat sekarang sengsara padahal apa yang mereka lakukan ketika menjadi kerajaan terlebih dahulu banyakkah perkara yang mereka lakukan berjaya lakukan namun netizen kata tiada pun yang mereka lakukan ahli parlimen pembangkang hari ini membangkitkan persoalan bagaimana Anwar Ibrahim memperoleh pendapatan jika dia tidak mengambil sebarang gaji daripada jawatan yang disandangnya saudara Anwar Ibrahim mungkin tidak ambil gaji kata netizen tapi dia mungkin mengambil elauan-elauan tertentu elauan saja sudah cukup untuk hidup sebagai ahli parlimen itu pun masih dipersoalkan oleh Tuan Ibrahim perkara itu pada awalnya dibangkitkan Tuan Ibrahim Tuan Man PN Kubang Krian yang mencelah ketika ketua pembangkang Hamzah Zainuddin membahaskan belanjawan 2025 kata Tuan Ibrahim secara berselorok seorang rasul pun diberikan peruntukan oleh Allah untuk rezikinya dan keadaan Anwar dianggap lebih daripada rasul saya rasa tambun Anwar tak boleh berselindung di sebalik kenyataan dia tak ambil gaji sebab kalau tengok dari segi data yang ada rasul pun ada peruntukan yang Allah bagi kata beliau ini dampak lebih hebat daripada rasul mungkin dia melekat kut dia tak makan gaji kata Tuan Ibrahim Tuan Man atau mungkin dia transfer pindahkan saja dia tak ambil sejap fizikal tapi online katanya menyentuh mengenai isu gaji minimum justru timbalan Presiden PAS itu lagi berkata dia meminta pandangan Hamzah mengenai dakwaan Perdana Menteri atau anggota kerajaan tidak mengambil gaji mengulas pandangan Tuan Ibrahim Hamzah berkata dia berpendapat langkah tidak mengambil gaji itu sesuatu yang baik namun mengingatkan agar sikap yang sama perlu diberikan terhadap elauun yang diperuntukkan ia berbeza gaji itu memang betul tak sebenarnya kalau Anwar Ibrahim ambil elauun itu baik karena dia tidak ambil gaji tapi ambil elauun cukuplah apa kata kalau Hamzah Zainuddin dan Tuan Ibrahim Tuan Man turut meniru apa yang dibuat oleh Anwar bukannya menyelar bukannya mengejek tapi patut tiru mana yang baik yang baik harus ditiru yang buruk jangan ditiru tak hadir ke parlimen itu jahat yang tak ambil gaji itu baik saudara-saudara sekalian apa yang dikatakan disini mendapat perhatian ramai termasuk netizen mereka netizen menyelar perbuatan ahli-ahli politik yang begini kata Greg Cancil atas nama Islam menjadi teras perjuangan tapi memiliki nilai-nilai hasad dengki yang teramat sangat isu tak ambil gaji pun menjadikan mereka tersakitailah sangat sakit hati yang lama-lama menjadi busuk di dalam sampai bila-bila A1976 dalam ruangan Malaysia kini kata syukurlah kamu jadi pembangkang yang tiada nilai tambah A1976 kata bos kamu jangan lupa makan gaji buta dulu inilah masalah pas otak selalu negatif kata beliau bila bila kamu orang berfikiran positif orang yang di kampung lebih baik daripada kamu penusupan santun kata A1976 JBK 046 kata Brahim awak ini hanya layak jawatan ketua kampung Datu Sri Anwar Ibrahim kata banyak yang diberi oleh kerajaan percuma kepada seorang Perdana Menteri tambahan lagi allowance sebagai ahli parlimen pun dah cukup Bukan seperti kamu tak kecukupan tak bersyukur sepatah bercakap tak lepas dari menyebut Allah agama dan rasul konon-konon sepintas kita dengar kuat sangat berpegang agama dan hukum Allah tetapi di dalam hati penuh dengan perkara yang tersembunyi penuh dengan tahi-tahi yang memalukan kata beliau Dok Jitra kata yang cakap itu sebenarnya king sakau dan salah guna kuasa gaji allowance dan pension pun mereka rasa masih tak cukup sakau lagi duit rakyat tak cukup sakau sendiri anak bini join sekali katanya inilah yang membuatkan backupnya negara hutang berbilion mereka telapukan madani to clear jail saya kata beliau pastinya ada cara yang lebih baik Black Panther kata waktu nak bahaskan belanjawan dia pula mempertikai isu reme-teme ini kualiti ahli parlimen PN langsung tak boleh pakai katanya lagi EKJ kata busuk hati punya orang Red Parrot 2782 kata PM 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 ada baru berani cakap apa yang peliknya jika Datu Sri Anwar Ibrahim tak ambil gaji Perdana Menteri dia ada elan lain dan kenapa pula suruh Perdana Menteri 10 tak ambil lain-lain elan what's your point he reject PM seliri is good sign that he want to tell everyone that he willing to sacrifice himself in the interest of rakyat kawak kata ini pun nak kait dengan agama Tuhan Ibrahim terlampau bongkak bongkak itu baik dari sisi agama semua munafik belaka sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe bye-bye salam jerrah terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel sekali lagi Wan Faisal cuba membela diri beliau apabila beliau telah digantung parlimen selama enam bulan biasalah sudah kena dendak baru terasa disalahi atau disalimi biasalah sudah melakukan kesalahan jadi pula playing victim pula menjadi dijadikan pula seperti orang yang disalimi play victim jadi mangsa padahal tindakan tindakan Faisal membawa surat layang ke Dewan Parlimen dengan menyebut nama-nama orang di dalam Dewan Parlimen adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab kalau beliau kata beliau disalimi bagaimana pula orang yang dia sebut nama dalam Dewan Parlimen itu bukankah beliau turut menzalimi mereka lebih malang lagi orang yang dizalimi orang yang disebut nama di Dewan itu langsung tidak boleh mempertahankan diri mereka bagaimana pula dengan hal itu Wan Faisal seolah-olah kini memainkan peranan sebagai jurucakap luar Dewan pula dalam Dewan dah digantung di luar Dewan pula dia mulakan narratif seakan-akan dia menjadi mangsa padahal dia lupa dialah yang membawa isu berkait dengan perkara yang membawa surat layang ahli Parlimen Macang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal menyelar keputusan Parlimen yang dianggapnya zalim kerana melarang dia berada di beberapa kawasan di Dewan Rakyat tetapi netizen kata kenapa pula tak boleh kah sedangkan itu memang kuasa budi bicara yang dipertua Dewan Rakyat Johari Abdul lihat saja ketika Johari Abdul suruh dia mempertahankan diri dia pula kelihatan seolah-olah sombong dia tidak mahu langsung berganjak daripada tindakan membawa surat layang tersebut sehingga sehingga netizen kata kesalahan Wan Faisal adalah menggunakan surat layang untuk berhujah di parlimen hujah yang berdasarkan surat layang adalah amat merbahaya menimbulkan fitnah bukannya mendas berdasarkan fakta dan kajian adakah Malaysia boleh maju dan makmur kalau kita diselubungi dengan igawan serta persepsi semata-mata semuanya ilusi dan mimpi semata-mata kata beliau lagi saudara-saudara sekalian Red Perot pula kata pandai pula Wan Faisal mengata dia dizalimi bagaimana pula dengan dia yang suka menuduh orang lain tanpa bukti bukankah itu menzalimi orang kes dia ini bukan soal dizalimi tapi dihukum kerana keceluparannya menghina dewan di parlimen takkanlah apabila seseorang melanggar undang-undang kerana menghina dan dihukum dia telah dizalimi oleh pihak berkuasa kalau tak mahu dikenakan hukuman gantung parlimen jangan langgar undang-undang parlimen pink merlin 2094 kata dah kena bagi red card forever selagi tak patuh arahan dewan rakyat jbk 046 kata rasa dizalimi pula akibat kesombongan diri sendiri ingatlah sombong dan takabur itu sifat iblis red perot 2782 kata dia digantung dari persidangan parlimen tapi datang yang tak datang macam hadimarang suka ponteng pula pembangkang ni memang memang pembangkang kata red perot inilah yang menjadi perdebatan di media sosial kenapa wan faizal yang digantung terhege-hege pula nak hadir ke parlimen nak menjadikan itu pula isu politik dan menjadikan pula seakan-akan beliau ini adalah orang menjadi mangsa kenapa presidennya pula tak hadir ke parlimen hadi awang kenapa tak hadir ke parlimen widin yasin pun ada tak hadir ke parlimen kata netizen itulah yang patut dipersoalkan tolong perjelaskan kata netizen menyoal kepada puan faizal seal the deal kata he is lower than the general public he is racist loud mouth kata seal the deal sekian luntuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda salam jerat terima kasih kena bersama dengan saya di nazilin unity channel tak cukup korum perbahasan RUU perbekalan 2025 ditangguh loceng sidang dewan rakyat dibunyikan selama 2 minit susulan bilangan ahli parlimen yang hadir didapati tidak cukup kerum ketika perbahasan rang undang-undang perbekalan 2025 perkara itu dibangkitkan datu doktor Ahmad Marzuki Sari PN Pengkelan Cepa yang mula-mula bangun dan memaklumkan bahawa kerum tidak cukup untuk meneruskan perbahasan di saat perbahasan sebegini penting tidak dihadiri oleh korum yang mencukupi katanya mendengar perkara itu RSN Raya memaklumkan ramai ahli parlimen yang sedang solat di surau Ahmad berkata beliau sudah periksa dan mendapati tiada ahli parlimen yang berada di surau ahli parlimen yang mempenguruskan sidang Datuk Muhammad Syahr Abdullah kemudian menghitung dan mendapati hanya 17 ahli parlimen berada di dalam dewan beliau kemudiannya mengarahkan loceng dibunyikan mesyuarat bagaimanapun ditangguhkan selepas loceng berbunyi memandangkan hanya 19 ahli parlimen berada di dalam dewan dan berbagi seorang pembahasi yaitu Liu Chouhou PH Ipotemor mengikut peraturan 13 dalam kurungan 1 peraturan majlis mesyuarat cukup bilang bagi majlis mesyuarat dan jawatan kuasa sesebuah majlis mesyuarat hendaklah mengandungi 26 orang ahli dan tidak termasuk pengerusi jika siapa-siapa ahli menarik perhatian pengurusi mengatakan tidak cukup bilang maka hendaklah dipanggil ahli-ahli di luar dewan masyarat seolah-olah memanggil ahli kerana hendak diadakan belabahagi saudara isu seperti ini memang isu yang agak mengecewakan rakyat Malaysia bayangkan di mana ahli parlimen pergi kenapa sehingga berlaku tidak cukup kerum perbahasan RUU perbekalan 2025 ditangguh bagaimana ini boleh berlaku nampaknya makin hari makin kurang ahli parlimen yang hadir perbahasan yang hadir di dewan rakyat kenapa ini berlaku adakah perkara yang lebih penting daripada perbahasan sehingga mereka tidak hadir rakyat di luar ini sebenarnya mengharapkan supaya suara rakyat dibawa ke dalam dewan bukan dibawa di dalam majlis-majlis mesyuarat di luar dewan bukan dibawa di majlis-majlis kenduri di luar dewan bukan dibawa ke majlis-majlis makan malam di luar dewan perasmian perasmian di luar dewan itulah yang membuatkan ahli-ahli parlimen menjadi sibuk mereka sibuk dengan perkara-perkara yang bukan kerja hakiki mereka netizen memang sangat kecewa bayangkan sajalah dalam beratus ahli parlimen hanya sembilan belas orang yang ada hadir dalam mesyuarat ini bayangkan saudara-saudara sekalian apakah perlu terus begini atau wujudkan undang-undang baru bagi menghukum ahli parlimen yang tegar nak hadir dalam persidangan ini dalam mesyuarat ini kita harapkan undang-undang potong gaji jangan bayar gaji kalau tidak hadir sekian untuk kali ini kita jumpa lagi tinggalkan komen kamu salam cerah terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel berita malang untuk Najib kata netizen apabila isu ini mula tular kemarin apabila Menteri KDN menyatakan ada 20 ribu pesalah yang mungkin akan dapat tahanan rumah netizen mula membayangkan bagaimana jika salah seorang daripada mereka itu ialah Najib mendapat tahanan rumah namun demikian apabila penganalisis dan ahli akademik mengatakan perkara ini Najib bukan orang yang boleh mendapat tahanan rumah tersebut jika benar pesalah kata netizen ataupun penganalisis politik jangan jangan benar pesalah sabit kepentingan awam menjalani tahanan rumah penganalisis berkata RUU tahanan dijangka di bentang tahun depan dengan untuk kurangkan kos tahanan dan juga operasi bukan bebas Najib Razak ini berita yang amat mendukacitakan Najib rang undang-undang tahanan rumah bakal dibentang di parlimen tahun depan dianggap tiada kaitan dengan usaha pembebasan bekas Perdana Menteri Najib Razak daripada pemenjaraan penganalisis politik Muhammad Taufik Yaakub dari Universiti Malaya berkata penggubalan akta baru itu condong usaha kerajaan mengurangkan kos perbelanjaan tahanan dan operasi penjara mustahil satu ariyu baru digubal semata-mata nak bebaskan Najib katanya takkan memperjudikan tahanan lain untuk hanya seorang sahaja kalau kerajaan atau UMNO nak bebaskan Najib sudah semestinya telah dilakukan menerusi pembuktian titah Ibdim Dum yang dikatakan wujud tapi sehingga sekarang masih lagi tiada disahkan oleh mana-mana pihak katanya kepada FMT sementara itu pakar undang-undang Muzaffar Shah Malau dari Universiti Sains Islam Malaysia berkata kerajaan 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 menjalankan kajian mendalam supaya tiada isyarat salah mengenai komitmen kerajaan membenteras jenayah menurutnya kerajaan perlu mengenalpasti banduan dibenarkan memohon tahanan rumah tidak disabit jenayah berat melibatkan kepentingan awam dan negara kes-kes melibatkan jenayah berat seperti bunuh keganasan jenayah seksual rasuah pecah amanah dan salah guna kuasa tidak patut diberikan tahanan rumah tahanan rumah ini sepatutnya diberikan kepada kes kurang berat serta tidak melibatkan kepentingan awam dan negara sahaja katanya dalam pada itu pakar perlembagaan Wan Ahmad Fauzi Wan Husey dari Universiti dari Institut Antarabangsa Pemikiran Islam dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia berkata hukuman perlu mengandungi aspek pemulihan akhlak seperti bimbingan dan syarat tertentu agar tujuan dan falsafah sesuatu hukuman itu kekal tegasnya RUU itu perlu mengandungi syarat ketat agar tidak dilihat sebagai satu keistimewaan beliau berkata tahanan rumah tidak boleh disempitkan malah diperluaskan takrifannya di pusat pemulihan akhlak pusat bimbingan agama dan pusat latihan tahanan itu mestilah mempunyai aspek kawalan mencukupi dan tidak disempitkan tempat tahanan hanya di rumah katanya beberapa pihak termasuk ahli parlimen pasir gudang hassan abdukarim turut mempulsoal sama ada langkah itu persepan awal bagi membina persetujuan awam memindah undang-undang untuk meringankan hukuman bagi golongan elit tertentu April lalu timbul pendedahan terdapat titah tambahan dalam pengampunan diraja bagi membolehkan Najib menjalani bagi hukuman penjara 6 tahun di bawah tahanan rumah sekian untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda salam terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel apabila Anwar Ibrahim mengumumkan penyasaran disel subsidi disel bersasar menghentikan subsidi tersebut tetapi mengalihkannya kepada perkara yang lain ramai orang yang marah ramai orang mengutuk ramai orang yang tak suka yang paling panas sekali ialah betapa pembangkang menggunakan isu itu menunggang isu tersebut tetapi akhirnya apa yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim bahkan para penganalisis ekonomi mengatakan bahwa perkara itu sebenarnya membawa kebaikan kepada negara Malaysia khususnya mengurangkan risiko penyeludupan minyak di sempadan hal ini kerana negara-negara yang berhampiran berjiran dengan negara Malaysia mempunyai harga minyak disel yang sangat mahal berbanding dengan negara Malaysia itu sebabnya mereka selalu mencuri minyak yang ada di Malaysia bahkan mereka membawa tongkang membawa kapal besar membawa lori besar kereta-kereta besar untuk menyeludup minyak kita di Malaysia itulah yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim merugikan negara ini kerana semua orang pun boleh dapat subsidi tersebut bukankah lebih baik subsidi tersebut diedar kepada rakyat yang memerlukan saudara hari ini terbukti apa yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim benar apabila ramai yang terkejut apabila tahu gerai di sungai golok jual petrol seludup dari Malaysia macam jual air balang bayangkan saudara-saudara minyak diesel dan minyak petrol yang ada di Malaysia ini diseludup macam jual air balang dimana berlaku di sungai golok sungai golok dimana negerinya anda tahu dimana kegiatan menyeludup bahan bakar bersubsidi RON95 ke negara jiran amatlah membimbangkan rakyat negara ini dikatakan menjadi dalang aktiviti penyeludupan ke Thailand menyukarkan pihak berkuasa mengesan jejak mereka penjual didakwa menjual minyak petrol dalam sebotol satu liter sekitar 28 bat atau bersamaan RM3.64 hingga RM32.50 untuk tong 9 liter menurut tinjauan bernama lebih 100 peniaga kecil di negara itu didapati menjual petrol dan diesel seludup walaupun pihak berkuasa Thailand dikatakan sudah beberapa kali menegur perbuatan tersebut laporan itu mendakwa puluhan gerai di tepi jalan di sungai Golok menjual petrol subsidi milik Malaysia secara terbuka salah seorang peniaga yang dikenali sebagai Saleha Abdullah mengakui ramai peniaga yang menjual petrol dan diesel seperti menjual air minuman jika daripada jenama yang agak terkenal harganya agak tinggi tetapi kesemuanya dipor oleh dari Malaysia katanya sepanjang jalan ke bandar Narawit memang ramai yang berniaga seperti ini dan seolah-olah berniaga air minuman katanya seperti dilapor bernama Matki pula berkata dia memperoleh bekalan petrol daripada pembekal di rantau panjang pasir emas biarpun mengetahui bahwa adalah satu kesalahan jika menjual minyak petrol dan diesel yang diseludup dari Malaysia Matki berkata ramai sudah berbuat demikian kerajaan sedang dalam usaha untuk melaksanakan penyasaran subsidi RON95 untuk mengelakkan bahan api bersubsidi itu tidak disalah guna Menteri pengangkutan Antoni Lok mempunyai mekanisme untuk melaksanakan penyasaran subsidi itu yaitu dengan mempertimbang cadangan supaya rakyat Malaysia menunjukkan my card di pump minyak apalah pendapat anda sekalian adakah anda setuju dengan cadangan mekanisme untuk melaksanakan penyasaran subsidi itu dengan mempertimbang cadangan supaya rakyat Malaysia yang mahu mengisi minyak petrol menunjukkan my card di pump minyak ini satu mekanisme yang menarik setuju sekian dulu tinggalkan komen anda